What's up pessoal fans, welcome back to Time Out James, dan juga tanpa Anthony Davis Tapi dua pemain baru mereka unjuk gigi Yaitu J.R. Smith dan juga Dion Waiters, J.R. Smith hari ini Menggila sih, dia bener on fire Banget, dia mencetak 20 poin 6 dari 7, 3 poinnya Dia bener-bener bikin banyak tim pasti nyesel Banget, dan dia nih keliatannya akan menjadi Kontributor yang solid banget untuk Lakers Saat NBA restart nanti Lalu Dion Waiters juga nih, I think he's Telling everybody that he is here to play Basketball, dia berhasil menyumbangkan 18 poin tadi, serta ada Alex Caruso Yang juga menambahkan 17 poin Untuk Los Angeles Lakers Lalu ada satu kontributor lagi nih, yang gue harapkan Bisa jadi kontributor konsisten juga di Lakers Karena gue seneng banget hari ini melihat dia bermain Yaitu Kostas Atetikumpo Yang berhasil mencetak 9 poin, 7 ribon Dan juga satu blok yang sangat telak sekali Jadi gue harapkan Kostas nantinya bisa bermain Untuk Lakers dan juga bisa masuk ke rotasinya secara Konsisten sih, so Itu dari Western Conference Contender Karena kita pindah ke Eastern Conference Contender Dan juga pemilik rekor terbaik di NBA Yaitu Milwaukee Bucks Milwaukee hari ini memang dibantai Menyewalin Pelicans Dan juga JJ Reddick Serta juga Jackson Hayes Tapi menurut gue Yanis Atetikumpo Hari ini penampilan tetap dominan sekali Dengan 30 poin 8 rebound Ini kalau salah dia melakukannya dalam 23 atau 25 menit gitu Jadi Yang disini kayaknya udah MVP mode banget nih Dari sejak pertama kali NBA Scrimmages mulai Dia kayaknya juga udah fokus banget Pengen membawa Milwaukee Bucks menjadi juara season ini Gue yakin sih Dia bisa average at least 32 poin per game lah saat NBA restart nanti Nah Karena gue mau nanya nih Disini viewers gue dan juga subscribers gue Siapa nih yang jago Milwaukee Bucks untuk menjadi juara NBA Bisa langsung tulis aja nih di comment section di bawah Oke Guys itu berita dari NBA Sekarang kita akan pindah ke berita Ada 2 prospect Ini bisa aja nanti mereka ke depannya bermain di NBA Nggak akan kaget gue Yang pertama dari Perancis nih Katanya the best prospect in the world right now Yaitu Victor Wemba Nyama Umurnya masih 16 tahun Tapi tingginya luar biasa 218 cm 7 foot 3 Hampir 8 foot Katanya wingspannya Jadi ini bener panjang banget Mungkin kalau kalian ingat ada nama pemain Edu Tavares kali ya Dulu ya di NBA Di Atlanta Hawks ya gue nggak tau Ini kayak mirip-mirip Cuma memang anaknya kok yang si Victor ini Masih kurus banget lah Tapi sih dia bisa menggantikan Rudy Gobert lah Pasti ke depannya untuk tim nasional Perancis Dan ini memang Prospek yang luar biasa Kalau ada saiznya segini Apalagi kalau masih tumbuh Gue nggak akan kaget Kalau dia tumbuh sampai 7-5 atau 7-6 nantinya Karena dia pasti kan rajin latihan Latihan main basket Dia bisa tambah panjang lagi Dia kalau gue liat Skillsnya masih raw banget Tapi memang ada potensi Dia bisa nembak 3 point Dan juga bisa ball handling sedikit Jadi itu kenapa dia bisa jadi The best prospect in the world right now Dan gue yakin Federasi Basket Perancis Akan jagain anak ini Dan akan memberikan pelatihan yang The best of the best Pasti di Perancis Agar anak ini bener-bener nanti Jadi mungkin number one overall pick Di NBA Dan juga menjadi masa depan Bola basket Perancis Agar bisa bantuin Perancis nanti Di Piala Dunia Dan juga Olimpiade So itu dari Victor Wemba Nyama Sekarang kita pindah Ke prospect dari India Dia sebenernya sih 2 tahun atau 3 tahun terakhir Kayaknya udah latihan Di NBA Academy Di Australia Di Canberra Sekarang ini dia baru Desain sama NBA G League Katanya akan masuk ke Tim yang memiliki Path ke NBA Gue rasa itu adalah Timnya Kai Soto Dan juga timnya Jalen Green So ini Gue nggak bisa masukin Highlightsnya Sorry banget Karena highlightsnya dia Semua dari FIBA Kalau gue masukin Highlights dari FIBA Itu gue biasanya kena copyright Jadi gue nggak akan masukin So gue ceritain sedikit aja Game media Kalau menurut gue Nih anak Masih 19 tahun Si Principal Sink Namanya Gue ampe lupa Tadi nyebutin namanya Namanya Principal Sink 19 tahun Tingginya sekitar 208 cm Dia ini Instinct blocknya Luar biasa Menurut gue Dia bener-bener Seorang defender Dan memang Anaknya rajin Untuk ngeblock Dan juga untuk rebound Jadi Ini juga aset nih Untuk masa depan Tim Nasional India Gue rasa dia bisa Mendominasi sih Nanti kedepannya Di kejuaraan Asia Dan juga mungkin Asian Games So India Man Gue liat tadi Hal-hal-hal-hal yang pemain India Itu juga banyak loh Yang jago disana sih Jadi Ini Pemain pertama dari India Tapi kayaknya Gue nggak tau Bukan ya Mungkin Satnam Singh yang pertama Sorry Ini mungkin yang kedua Mungkin bisa masuk ke NBA G League So Very interesting prospect Kita liat aja nanti Apakah bisa tembus Atau tidak ke NBA Kau feeling gue sih Second overall Second overall Second round pick aja sih Kayaknya bisa sih Kayaknya sih Si principal Singh ini Oke Itu dua pemain yang menurut gue Miliki prospect Untuk masuk ke NBA Sekarang kita pindah Ke pemain yang lebih kecil lagi Umurnya 14 tahun Masih namanya Victorius Miller Ini lagi rame Diomongin Karena katanya Dia punya darah Filipina Wah Ini gue tau juga Dari followers gue Orang Filipin Dia tadi nge-DM gue Katanya Anak ini sedang didekati Oleh federasi basketnya Filipina Untuk bermain Untuk tim nasional Filipin Kedepannya Maksud gue Di masa depan gitu Jadi Gila sih Ini anak sih Gue gak terlalu banyak Dapet datanya Tapi gue liat Halit sih Lompatannya tinggi banget Dan dia bisa nembak Dari mana aja sih Dan dia masih 14 tahun Class of 2024 Tapi udah diprospect Jadi pemain tim nasional Filipin Itu luar biasa banget Menurut gue sih Tapi menurut gue Kalau dia memang punya Prospect untuk bermain di NBA Ataupun dia bisa jadi Superstar di NBA Atau number one Atau mungkin Masuk ke top 5 Draft pick nantinya Gue rasa dia gak akan Main di Filipin sih Dia pasti akan Memilih untuk bermain Di USA Basketball Karena memang Anak ini kalau gue liat Potensinya bisa sih Kayaknya jadi top 5 pick Walaupun Kita gak tau Biasanya kan Nanti pas high schoolnya Gimana Karena dia masih di SMP Sekarang ini Tapi Fidarius Miller ini sih Gio kill Yang mainnya Kalau Filipin bisa mendapatkan dia sih Wah gila Masa depan di Basket Filipin semakin cerah Dan kalau gue liat Dia kayaknya keponakannya rapper Master P Gue gak salah Tapi Oke itu untuk Fidarius Miller Untuk tim Filipin Sekarang kita pindah Untuk seorang pemain Yang blasteran Indonesia Kanada Gue juga nih Taunya dari followers gue Tadi Tapi kalau gue liat Instagramnya Udah di follow Amal ko itop juga Pemain ini Ini pemain putri Namanya Merin Budiman Weh Nama belakangnya Indonesia banget nih Dan emang Kalau gue liat Papanya itu adalah Namanya David Budiman Dia orang Indonesia Dan mamanya orang Kanada Nah Dia ini sekarang bermain Di NCAA Divisi 2 Dia baru aja transfer Hari ini dia announce Transfernya dia Dari Cal Baptist Cal Baptist ini Di California Sekarang dia pindah Ke State of Washington Bermain untuk St. Martin University Ini juga di Divisi 2 Dia main kayak di Cal Baptist Itu kurang mendapatkan Kesempatan bermain Sehingga Dia pindah Untuk mendapatkan Kesempatan Untuk menunjukkan Skillsnya dia Gue tadi udah nonton Videonya sedikit Kayaknya waktu dia masih High School Dia ini kayak seorang shooter ya Si Merin Budiman ini Dan juga gesit sih Cara dia finishing Juga oke Saat dia ngedrive So Ini sebenernya prospek Kalau memang bisa dimainkan Untuk tim national Indonesia Tapi gue gak tau Dia punya passport atau enggak Tapi kita support aja Ada pemain berdarah Indonesia Yang bermain di Divisi 2 NCAA ini juga Merupakan hal yang sangat Menyenangkan sekali Mendengarnya Tapi kalau gue sih Kayaknya Kurang yakin dia punya Passport Indonesia Kayaknya dia punya Passportnya Kanada But Ini just Gue pengen share aja Ke kalian Bahwa ada seorang Pemain putri Di Amerika Yang berdarah Indonesia Kanada ini Bermain di NCAA So Hopefully Mungkin Koi Top Bisa membawa dia ke Indonesia Kita tunggu aja Dia tingginya sekitar 180 cm Lumayan tinggi Dan mainnya point guard Kalau gak salah Tapi dia shootannya Gokil juga Eh sorry Kok mainnya point guard Mainnya shooting guard Dan dia kalau gue liat 3 pointnya memang Lumayan gokil sih So guys Itu aja sih video gue hari ini Thank you banget yang udah nonton Jangan bantuk like Jangan bantuk komen And jangan bantuk subscribe Thank you for watching I'll see you guys next video Peace